Dari catatan badan penanggulangan benjana daerah Provinsi Jambi, luas kebakaran lahan di wilayah dalam Provinsi Jambi mencapai 179 hektare. Ratusan hektare luas lahan yang terbakar tersebut tersebar di Kabupaten Borohi Jambi 61,2 hektare, tebu 29,75 hektare, disusul Tanjab Tim 26,18 hektare, kemudian Tanjabar 22,19 hektare, dan selanjutnya tujuh daerah lainnya luas lahan terbakar di bawah angka 20 hektare. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Benjana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansah mengatakan, status jaga darurat Karhutlah diberlakukan hingga akhir Oktober 2021 mendatang. Ia menambahkan selain Provinsi, terdapat tiga daerah yang masih berada pada status jaga darurat Karhutlah, yakni Moro Jambi, Tanjab Tim, dan Tanjabar. Bahyuni menegaskan, tiga daerah ini akan mengakhiri status jaganya berbarengan dengan Provinsi Jambi. Sekarang berapa? 179 hektare. Kalau dari pengamatan kita sementara, tidak ada untuk perpanjangan? Sementaranya tidak, karena minggu ini itu sudah memasuki awal, awal musim hujan. Awal ya, baru awal, tapi intensitas hujannya belum merata. Jursus daerah yang rawan, Tanjabar, Tanjab Timur itu belum ada. Titik-titik, bahwa itu akan terjadi hujan. Makanya kami masih siaga sampai 31 Oktober. Azam Asbi, Jambi TV